Intro Halo guys, kembali lagi bersama aku Fadil di channel Fadilismara Di video kali ini kita kembali di sesi review Setelah kita kemarin terakhir nge-review yaitu Kamerader Geeks DX Boost Mark 9 nya Jadi disini kita akan kembali mereview di series terbaru yaitu Kamerader Gachard nya guys Yeay Ya, akhirnya kita bisa nge-review item pertama lah ya Yang bakal kita review ini di video kali ini ya Khusus konten dari Kamerader Gachard series gitu kan DX nya Oke, jadi ya sebelum dimulai jangan lupa subscribe, like dan di-share juga ya Oke, jadi yang bakal kita review kali ini adalah ini dia ya Bam Ini dia Raido Kemi Trading Card Pace 00 Yeay Ya Jadi item ini yang bakal kita review ya Jadi item ini adalah salah satu dari item collectible item dari Kamerader Gachard yaitu si kartunya ya Raido Kemi Tridon Card gitu kan ya Oke Ya, jadi seperti ini Jadi ini yang Pace 00 ya Bukan yang 01 yang berwarna biru gini Sudah kita lihat harganya berapa ya Seperti yang kita bahas kemarin Ya, jadi bentukannya cuman ya gini ya Plastik gini doang Ya, jadi disini ada nampang Kamerader Gachard Dan disini ada beberapa kartu lainnya gitu kan ya Ya, mungkin bakal dapat juga gitu ya Di dalam kartu, di dalam Pace 00 Raido Kemi Trading Card Pace ini ya Dan di belakangnya juga ada Kamerader Gitz gitu kan ya Oke, jadi seperti itu Dan juga ada logo dari Kamerader Gachardnya ya Dan serta ada logo Bandai dan Bandai Namco gitu kan ya Jadi di dalam Raido Kemi Trading Card Pace 00 ini Terdapat 3 kartu gitu kan ya Ya, jadi ini kita gak tau isinya apa ya guys ya Ya, jadi isinya ini adalah kartu Raido Kemi Trading Card yang random gitu kan ya Jadi gak tau ya aku apa isinya ya Belum aku buka juga Ya, jadi bentukannya cuman kayak plastik ini ya Nah, itu tipis doang ya Karena kartu gitu kan ya Oke Seperti ini Untuk belakangnya sih ya Warning-warning dan ada Toy Company doangnya ya Seperti itu ya Disini Oke Ya, jadi karena beltnya belum rilis di Indo ya Jadi kita review dulu yaitu Raido Kemi Trading Card-nya ya Oke, jadi pertama disini kita bakal buka dulu ya Oke, kita bakal buka disini Disini, oke Kita dapat apa ya Bismillah ya Oke, semoga hoki gitu kan dapat yang bagus gitu kan ya Oke Satu, dua, tiga Oke Excitednya ini langsung dibuka malam ini juga ini Bisa panggrafo ini ya Wuh, oh my god Wuh, plastiknya apa Wuh, keliatan guys kartunya ini kartu apa ya Oke, ini kita balik gini aja Nah, ini dia Wuh, excitednya Wuh, ini dia kartu Kamerader Gachard ya Raido Kemi Trading Card gitu ya Wuh, oh my god Kartunya ya sama seperti kayak Kamerader Decade gitu ya Mungkin ya ukurannya Soalnya aku gak ada DX dari Kamerader Decade-nya ya Oke, jadi kita lihat dulu Dari belakang ya Kita dapat apa sih gitu kan ya Oke, kita singkirkan dulu ini Nah, terus Nah, kalau kita lihat disini Kita ini dalam mode belakangnya ya Nah, jadi kita dapatkan Tiga kartu ya disini ya Nah, tiga kartu Nah, disini aku gak tahu Apa yang kita dapatkan gitu kan ya Oke Jadi kita lihat sama-sama gitu kan ya Satu Dua Tiga Wuh Dapat gen-gen koko guys Wuh Wuh, jadi bentuk kartunya gini guys Tuh Jadi ada tempat baca scan-nya disininya Barcode-barcodenya Jadi ada dua disini Ada dua barcode dan ada satu barcode yang di tengah ya Jadi ini mungkin buat nge Barcode dari game gitu ya Game mungkin Gen Barizing nanti ya Mungkin Ya, jadi disini kita dapat Apa aja ya Tiga kartunya Yaitu ada gen-gen koko ya Raido Kemi Trading Card Terus disini ada Wuh Ini dia Steam Liner Oke Ini adalah item dari kamar gacat ya Item best match-nya ya Dengan si Hopper One-nya Jadi kita bisa dapat terpisah juga gitu ya Seperti itu Wuh Wuh Keren ya Kartunya ya Nah dan terakhir ya itu kita dapat apa Ya ini Blank Raido Kemi Trading Card ya Ya kosongan gitu ya Jadi Ketika si Gacat Si Siapa sih Hotaro Ichinose itu bakal nangkap Cemi ke dalam sini ya Jadi dia masuk dan bakal muncul Hewan yang disini ya Nanti ya Nah seperti itu Jadi ini yang kita dapatkan dari Raido Kemi Trading Card Pace 00 ya Ya gini Jadi aku gak beli spek gitu kan ya Oke Jadi seperti ini Jadi kita lihat Review satu-satu dulu ya Kita dari gen-gen koko dulu deh ya Oke Oke Ini dia Gen-gen koko Raido Kemi Trading Card Ya Jadi gen-gen koko itu ya Kupu-kupu ya Butterfly gitu Jadi seperti ini untuk bentukan kartunya Jadi disini ada Tiga ya Nomor tiga ya Gen-gen koko Dan untuk bar Dari garis panahnya ini Ada tiga ya Jadi ya Sesuai kita bahas kemarin Kalau kita ini tiga ya Berarti nomornya tuh tiga ya Kalau misalnya Barnya tuh sembilan Dia bakal sembilan gitu kan ya Dan kalau kita Kita tambahkan dengan kartu yang lain Itu bakal sepuluh gitu kan kartunya Oke jadi seperti ini Jadi untuk kartunya ini Nggak kayak mengkilat-kilat gitu ya Ternyata ya Apakah ada yang berbeda lagi gitu ya Ya kita nggak tahu sih ya Apa ya Jadi untuk ini Ya jadi Itu Apa sih Kategorinya adalah Insect gitu ya Oke Insect gitu ya Dan disini Ada gambar Panah gini ya Jadi kayak Vehicle atau apa gitu ya Lupa Pokoknya ada kita bahas Kategori kemarin ya Dan disini Untuk tulisannya ada C Yaitu common ya Common gitu kan ya Yang nggak tahu juga Apa sih bahasa dari common itu ya Jadi seperti itu C pokoknya disini ya Ada barcode ya Jadi barcode-nya ini Berbeda-beda ya Jadi nggak sama gitu doang Jadi nanti dia bakal Ngebaca di gacar drivernya ya Seperti itu Nah gini Gambarnya tuh ya gini Untuk butterfly Oke Nah Untuk sesi belakangnya ya Dari sisi belakangnya Itu seperti ini aja Nah Jadi di belakang Raidokemi trading card ini Terdapat Viser wajah Dari form tersebut ya Dari form dari Gen Gen Koko ini ya Nanti pasangannya apa gitu kan Jadi supaya Best match gitu kan ya Sekira sama gitu kan ya Ya kalau kita lihat Sini Dari form Gen Gen Koko ini Seperti ini ya Jadi kalau kita gabungkan Di sebelah sini Dia bakal ngebentuk Viser dari gacar Form Gen Gen Koko Tersebut ya Dan pastinya disini ada Garis-garis unsur Panah-panahnya juga Dan serta ada Warna oran-oran kuning gitu ya Oke Jadi seperti itu Untuk si Gen Gen Koko nya ya Selanjutnya disini Kita bahas Yaitu steam linernya ya Nah disini Oke Jadi ini kartu steam liner ya Ya jadi steam linernya Seperti ini Tuh Dia berangka 9 Dan Barnya itu juga Warnanya 9 Berwarna ungu ya Tuh Jadi tersisa 1 gitu kan ya Nah barcode nya juga Berbeda nih ya Dua sisi ini berbeda Tuh gitu Dan disini Temanya tuh Kategorinya adalah Vehicle gitu kan ya Dan kartunya ini Berkategori kan juga Cice ya Common gitu kan Kartu common Dan untuk belakangnya Ya seperti ini Yang kita tahu ya Si kamar dergacat Steamhopper Form gitu kan ya Jadi seperti ini Nanti kalau kita Dapat form Gits yang satunya Si hopper 1 Itu bakal jadi 1 Dan batch match gitu kan ya Oke Pastinya ada unsur panahnya juga Dan warna oranye Oranye juga Tuh kalau kita lihat Nah itu Gak ada yang kilat-kilat sih ya Mungkin itu kayaknya Ini kayaknya kursus kartu Yang biasa ya Tapi nanti kalau kita Dapatkan DDX Gacha driver nya itu Mungkin bakal Mengkilat gitu ya Nanti kita lihat aja Nanti kita review juga Gitu kan ya Nah jadi kita bandingkan dulu Steam liner Dengan si gen-gen koko tadi Untuk barcode nya Nah untuk barcode nya itu Berbeda ya Berbeda Berbeda banget Dan kalau kita Belakang Nah ini kalau kita Jadi gabungkan gini ya Nah ini Nah Jadi form nya itu Bakal kebentuk gini Tapi gak batch match gitu kan Gak sinkron Dengan form nya gitu kan ya Nah itu Seperti itu Jadi kita harus sama Gitu kan carinya Oke Seperti itu Selanjutnya ini ya Blank Raido Kemi Trading Card nya ya Ya jadi cuman Kosong gini aja Gak ada apa-apanya Dan sini kartunya Itu juga kategorinya C Dan untuk kategori yang lainnya Gak ada gitu kan ya Dan ada barcode nya juga Disini ya Barcode nya Pastinya ya Gak kebaca mungkin lah ya Atau bonus Atau ekstra gitu ya Jadi polosan Dan pastinya ada panah-panahnya juga Disini unsurnya Jadi ketika si Gacar Dan akan menangkap si Kemi Nanti dia bakal masuk ke sini ya Baru nanti si muncul Kemi nya di dalam kartu ini Dan untuk namanya aja aja Disini kosong gitu kan ya Apalagi di belakangnya sini ya Gak ada Dari bentuk form-form si Gacar tersebut Oke Jadi seperti itu Untuk review dari 3 kartu Raido Kemi Trading Card Dari Pace Zero Zero nya Oke Oke guys Segini dulu kita untuk Nge-review dari DX Camerader Gacar nya ya Pastikan kalian nunggu juga Untuk dari DX Gacar Driver nya Dan lain-lainnya juga Ya mungkin nanti Kalo nya sudah ada Pace Zero Zero Yang lainnya juga Nanti pasti kita bakal beli Dan bakal nge-review juga ya Dan itu Bakal butuh Banyak Kartu ya Kita ya disini Jadi kita gak Tau ya Kartu random itu Ada berapa gitu kan ya Jadi kita disini Sudah mendapatkan Gen-gen Koko Dan Blank Card Dengan Steam Liner Raido Kemi Trading Card nya ya Oke Jangan lupa subscribe Like dan Di-share juga ya Sampai jumpa Di video selanjutnya See you next time Bye-bye Bye guys Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax